Tapi yang sekarang dibutuhkan apa kan oleh Akang selaku pelaku UMKM gitu di kondisi saat ini? Pastinya yang dibutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah nih, program-program Jadi kalau bisa disebut nggak ada income ya nggak ada income Tapi tetap berjalan ya kita udah bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cirek Sampai lagi kita di talk show melawan covid kali ini Pandemi covid berdampak terhadap seluruh sektor salah satunya ekonomi Nah khususnya bagi para pelaku UMKM Kali ini saya sudah mengundang salah satu pelaku UMKM yang dari Cianjur Kita sudah menghadirkan Kang Awan Kamil Gimana Kang? Sehat Kang? Gimana? Alhamdulillah sehat Kan? Gimana sekarang usaha Kang? Bisa dibilang... Apa ya? Kalau bahasa sebenarnya ngeraya Ngeraya? Tapi bisa jelasin Kang? Kamu ke usaha apa sih sekarang? Usaha saya dari bidang kuliner Aku buka kocok Pak Kumis Alhamdulillah udah ada dua cabang Cabang ke satu di Lupa Ramayana Jalan Pasar Baru Yang kedua di Jalan Purwamahyamin Cikidang Kenapa Pak Kumis kan? Karena kawangannya Kumis Oh Kumis Kang, berarti udah berapa tahun lah buka usaha kuliner itu? Berarti jalan ke dua tahun Jalan ke dua tahun? Iya Dan saya bukan April 2019 April 2019 ya? Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, jauh-jauh Jauh sebelum pandemi ya? Jauh banget Sekarang ketika pandemi gimana Kang? Bandingkan dengan sebelum pandemi, waktu sebelum pandemi seperti apa? Kalau dibandingkan sebelum dengan sebelum pandemi ya jauh banget Jauh banget ya Omset bisa berapa gitu? Omset ya jauh Jauh banget lah pokoknya Menurunnya Drastis ya Drastis banget lah Bisa sampai menurunnya 70% 70%an ya? Berarti sehari, kalau sebelum pandemi berapa waktu itu omset bisa sehari? Bisa normalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta Dalam sehari ya? Nah sekarang ketika pandemi nih Ketika pandemi kan apa Februari, Maret nih gitu kan? Itu gimana sampai sekarang nih? Dalam sehari itu bisa berapa sekarang? Sekarang paling gede 1 juta 300 1 juta 300? Dari 1 counter? Dari 2 sekarang Oh dari 2 counter? Segitu sekarang? Dari awalnya itu Sekitar bisa 3 jutaan, 4 jutaan? Iya Itu nyasatinnya gimana kan? Di saat pandemi sekarang nyasin Tetap usaha bisa tetap berjalan gitu? Nyasatinnya Kita Ini aja Cari Bahan-bahan yang ini Dari misalkan Kualitas nggak dikurangin Lebih harganya Harganya ya? Harganya ya Harganya ya misalkan Kan Apa? Yang dipakai buah alkuat Buah alkuatnya Cari yang Lebih minim lah harganya Lebih minim ya Misalkan Dari Buahnya Dari misalkan Dari Gaji Gawai Berarti sekarang pegawai berapa sekarang? Pegawai sekarang Di 2 cabang itu 4 4? Dari awalnya sebelumnya berapa? Waktu sebelum pandemi 6 6? 7 7 7 7 7 ya Biasakin Khususnya Kan Ngeperlakuin shift Kerjaan Tapi sekarang kan Dengan keadaan seperti ini Nggak bisa memaksakan seperti itu Selain-selain menyiasati Ya membeli Bahan gitu Karena Ya Dengan harga yang Lebih Murah Menekan harga Cara lain untuk mempromosikan masyarakat sekarang seperti apa? Promosikannya Kita pasang-pasang promo di Grabwood juga Oh gitu Ya Terus Apa Yang ke Datun ke kedai Kita kasih promo juga Beli 3 dapat 1 Beli 4 dapat 1 Atau potongan harga Misalkan harusnya 2 itu 30 ribu Jadi 26 ribu 27 ribu Iya Daripada sekarang Nggak jalan Yang penting Yang penting Ada income lah Walaupun sedikit Nah ini kan udah Bersepuluh bulan Ya pandemi ini Gitu Ini Bisa bertahan dulu Kedepannya bisa lebih bertahan lagi Gitu Gimana Dan produk saya Pelanggan tetap Pelanggan tetap Gak hilang lah Gitu Alhamdulillah Seperti itulah Tapi Yang sekarang Yang dibutuhkan apa Kan Oleh Selaku pelaku UMKM Gitu Di kondisi saat ini Sebenarnya Ya Kalau untuk UMKM UMKM Kan Pastinya Yang dibutuhkan Bantuan-bantuan dari pemerintah nih Modal Program Program Terus Kejelasan Tentang Vaksinnya Gitu Kan Otomatis Yang kadang juga Takut nih Sama Tapi tetap ada Ketika Deket Pelanggan datang ke apa Konsumen datang ke kedai Gitu kan Tetap kan ada Prokes tetap di Ada Kita sediain Henshin Gak 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 Sampai gak ada lah Ya Berarti memang terkendala banget Terkendala banget Sekalat ini Kalau bisa disebut Sedih Sedih Gara-gara apa Gara-gara Gara-gara Man lebih gini ya Sedih lah Tapi apa yang bisa Tapi apa yang bisa Diambil oleh Kang Maksudnya Apakah ini Jadi tantangan Dari yang Sebelumnya Tidak ada pandemi Terus sekarang Ada pandemi Ya selaku pelaku bisnis Ini jadi Tantangan Tidak ada pengalaman Ketika kita Bisnis Ada pandemi Seperti ini Jadi tantangan Sebenernya Terus Mengasah Kepintaran Si Pelaku MKM ini Untuk Dengan secepat Itulah Keadaan Merubah Berarti harusnya Bersyukur Apa Bertahan juga Harusnya udah bersyukur Bisa bertahan juga Bisa jalan juga Operasional Iya Kalau saya sih Menyikapinya Seperti itu Lebih Apa Menantang kita lah Harus Berinovasi lagi Gitu kan Mengeluarkan Promo-promo Kan harus Inovasi lah Itu kan Enggak Enggak Sekedar Main jebret Aja Enggak Enggak Kalau saya Seperti itu Berarti Sekarang itu Bener-bener Bukan dipaksa Sebetulnya Tapi Kita itu Wah Sudah harus Inovatif Jadi Pemasaran itu Bener-bener Dimaksimalkan Caranya Caranya Selain pandemi Ini Richie Anjil Kan Semakin Banyak Bener Terus Ditambah Tempat-tempat Yang Semakin Bagus Gimana Caranya Orang-orang Tetap Nyari produk Kita Gimana Caranya Pasti Berpikir Keras Kesitulah Sekarang Apalagi Tempat-tempat Yang Bisa Disebut Estetik Kalo Anak-anak Sebelum Instagramable Gimana Caranya Kita Enggak kalah Punya Tempat Seperti itu Jadi di Medsos Di Medsos Gimana Tapi Adakah pengalaman Ya Bukan pengalaman Sebetulnya Ini kan semua Berarti Ya Maksudnya Bukan hanya Akang Bukan hanya Saya Terus Banyak Membrow juga Rata Hampir Rata Semua Hampir Terdampak Tidak 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 Income Kita Cuma Untuk Modal Lagi Jadi Udah Bersyukur Banget Kita Enggak 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 Ada Kerugian Udah Syukur banget Nah Ini kan kita Gatau Pandemi Sampai Kapan Berakhir Ada Mungkin Strategi Tahun Depan Menghadapi Kalau Saya Strategi Saya Paling Ya Yang Tadi Bila Melihat Tempat-tempat Yang Lain Udah Mulai Instagrame Banget Kaling Menyiasatinya Tempat Tempat Ya Lebih Lebih Renov Lagi Apanya Biar Punya Ciriha Sendiri Dengan Keterbatasan Tempat Gimana Caranya Orang-orang Bisa Tertarik Walaupun Enggak Seperti Tempat-tempat Orang lain Yang Dalam Apa Ya Luas Luas Tapi Meskipun Tidak luas Tapi Nyaman Menarik Caranya Berarti Bener-bener Medsos Paru banget Sekarang ya Banget Pasang-pasang Five Promote Itu Perlupisan Sekarang banyak konsumen Mereka Mereka Mesan Itu Order Via Online Atau Datang Rata Sekarang Enggak Bits Kalau Dulu Ibaratnya Dari Misalkan Dari 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 Buat Belanja Dari Mana Sekarang Dicampurin Nih Yang Gak Bisa 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 Gaji Belanja Ini Dari Bisa Bisa Harapan Bisa Bisa dan juga dana-dana bantuan sebetulnya ya dari ubat KUNK kemudian sih kalo dari pemerintah tangkap kalo melihat ketangkatan dari pemerintah ya tangkap banget ngeluarin bantuan dan KUNK keinginannya bantuannya sampe kapan ya apakah sampe nanti covid selesai gitu kalo ya kepengennya sampe selesai karena kan pasti nih yang KUNKM kecil maksudnya yang kecil tuh dalam ya kaki lima kaki lima yang pasti yang berdampak banget tuh ya yang itu tuh yang kaki lima kaki lima pasti berdampak banget merasa banget butuh bantuan dari pemerintah kalo misalkan yang punya-punya kafe ya tadi udah bisa masih bisa berjalan pun udah alhamdulillah berarti bantuan sekarang UNKM yang diluncengkan pemerintah itu udah tepat juga ya udah tepat sesara nah harapannya gimana nih kan ini ya kan kita pandemi masih belum tau kan kapan selesai akan sebagai pelaku usaha harapannya ya semua UNKM pengen pandemi ini selesai lah kejelasannya gimana kapan selesainya gitu kan terus kapan lah intinya jadi bisa lebih secepat selesai gitu kan harus harus sih soalnya ya usaha-usaha UNKM ini ya apa apa ya terini banget lah bahaya banget kalo misalkan terus-terusan seperti ini ya pasti ada juga yang tutup tutup ya karena pandemi ini bukan sedikit lah terus di berita-berita kan banyak iya terus bukan untuk UNKM sendiri kan untuk yang kerja juga kan kasihan pasti dikeluarin kan pengurangan pekerja pasti tuh terus wah jangankan untuk pengurangan pekerja pengurangan gaji pun sebenernya itu udah kasihan banget tapi bicara UNKM yang menjanjikan banget tidak saat ini untuk keadaan seperti ini ya tidak kalau bicara sebelum pandemi itu gila-gila banget ya menurut saya sih menjanjikan hanya tadi tergantung inovasi dari kitanya kita bisa promosikan masalahnya seperti apa buat dah kita ciri khasnya apa ciri khasnya apa jadi si pelanggan misalkan dalam kopi-kopinya wah disini nih yang enak nah harus sampai seperti itu nah kan jual cuman nyawa pukat aja berarti ya nyawa pukat aja eh sekarang kalau di cabang cikidang ada makanannya ada makanan juga nanti bakar nasi goreng pasang nugget yang kayak gitu ini menarik juga kan jadi memang kondisinya udah seperti ini ya tapi saya juga salut nih misalnya UMKM bisa bertahan bisa inovatif kan kreatif gitu karena kan ya tetep meskipun pandemi juga persaingan bisnis mungkin juga tetep jalan tetep jalan tetep jalan gitu ya kalau lu begini pasti tetep jalan tetep jalan ya nggak bisa dihilangkan bisa dihilangkan ya tapi emang itu tadi ya idenya tetep harus ada juga perhatian di pemerintah ya untuk berlaku UMKM ya iya 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 harus perlu banget harus perlu banget ya gitu jangan sampai pemerintah nggak melihat lah nggak peduli nggak peduli gitu sama UMKM ya hmm oke Kang Awan terimakasih banyak ini ya saya banyak ya maksudnya bisa juga ibadah mengambil ini lah mengambil pengalaman juga gitu kan dari Kang Awan bertahan seperti apa kan UMKM kan ibadah dituntut dipaksa juga untuk bisa berinovasi tetep bertahan iya terimakasih udah banyak udah bisa menyempatkan hadir nih gitu ya iya nanti lain waktu kita mungkin bisa ngobrol lagi nih kan gitu ya hahaha tapi tetep 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 ya berjalan usahanya gitu kan tetep lancar tetep bertahan nih gitu ya terimakasih Kang Awan ya iya iya oke Sobat Cirek eee tadi kita sudah belajar panjang lebar dengan Kang Awan nih tuh seperti apa dampak covid bagi pelaku UMKM terus strategi bertahannya seperti apa solusinya seperti apa iya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Awan bisa bermanfaat untuk Sobat Cirek khususnya mungkin rekan-rekan pelaku UMKM lainnya di Cianjur terima kasih nanti kita akan berjumpa lagi di talk show berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih